Saudara unjuk rasa menolak balap Formula E kembali dilakukan di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Pengunjuk rasa meminta DPRD dan Gubernur DKI, Anies Baswedan, membatalkan Formula E. Masa yang menanamkan atau menamakan diri Jakarta bergerak, menuntut Gubernur DKI Jakarta dan fraksi pendukungnya agar membatalkan ajang balap mobil listrik yang akan dilaksanakan bulan Juni 2022. Masa menilai Formula E sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan kepada rakyat. Itu akan digunakan untuk Formula E. Rakyat butuh makan, bukan butuh balapan. Staff Sus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyebut alasan pemerintah pusat tidak mengizinkan Formula E dilakukan di kawasan Monas karena getaran dan resiko dari Formula E berpotensi merusak cagar budaya Monas. Meski demikian, Formula E masih diizinkan digelar di kawasan lain di sekitar Monas. Mengingat getaran dan berbagai resiko yang berpotensi merusak cagar budaya Monas, kawasan Medan Merdeka masih tetap dapat digunakan yang meliputi jalan Merdeka Timur, Merdeka Selatan, Merdeka Barat, sampai dengan putaran balik di depan RRI. Itu tidak adalah larangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi semua kemungkinan terbaik akan kita terus upayakan untuk dicapai. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyoroti proses persiapan Formula E di salah satu pulau reklamasi dinilai tidak pro lingkungan. Tanggapannya ini didasarkan pada kejadian sebelumnya, di mana menurutnya persiapan ajang balap mobil listrik ini telah mengorbankan lingkungan seperti penebangan lebih dari 200 batang pohon di wilayah Monas yang tentunya membutuhkan waktu lama untuk dilakukan reboisasi kembali. Kemudian ada opsi untuk memindahkan perhelatan ke salah satu pulau reklamasi yang kita tidak tahu di mana. Tetapi ini kemudian juga menimbulkan masalah kalau di Monas terjadi penggundulan hutan, masalah lingkungan, pulau reklamasi juga menjadi salah satu masalah di dalam penelitian BRIN, di mana kemudian penurunan tanah itu potensinya cukup besar dan ini kemudian juga masalah yang harus diselesaikan begitu. Sehingga menimbulkan pertanyaan, sebenarnya Formula E ini pro lingkungan atau tidak? Dan kemudian Formula E ini buat siapa sebenarnya? Kalau dikatakan buat sektor pariwisata, kalau dipindahkan ke di luar Monas, lalu ke mana yang kemudian menjadi sektor pariwisata untuk Formula E? Karena 560 miliar sudah keluar, lalu apa yang kembali kepada rakyat? Ini harus diperjelas apakah ini kemudian masalah agengsik karena sudah terlanjur, atau kemudian untuk kepentingan rakyat? Terima kasih.